Jadi kenapa menggunakan ada sistem isolasi, kemudian ada, kan ada sistem lainnya sebelum tadi, akunasi dan sebagainya. Dan ini juga dalam rangka kualitas pendidikan yang lebih merata, diharapkan semuanya bisa terakomodir. Baik orang yang berjarak radius sangat dekat dengan sekolah, maupun yang punya prestasi, atau bagi masyarakat yang tidak mampu, semuanya akan diakomodir. Terima kasih telah menonton! Selamat adalah first, jumpa lagi bersama saya Resi Mawidah di program Adel Parlementarian. Parlemik tentang isu zonasi yang ada di Bekasi, ini menjadi salah satu topik yang sangat dibicarakan. Kita akan membahas mengenai zonasi. Zonasi sendiri adalah sebuah kebijakan tentang penempatan penerimaan siswa ke sekolah-sekolah terdekat berdasarkan wilayah atau zona tertentu. Dan ini menarik perhatian banyak pihak mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam menciptakan akses kestaraan pendidikan di setiap daerah-daerah yang ada di Bekasi. Saya bersama Ibu Haji Evi Matring Sianti SEMM, salah satu anggota Dewan BPRD Kota Bekasi Komisi 4 dari Faksi PAN. Assalamualaikum Ibu Evi, sehat ya Ibu ya, di awal boleh sapa-sapa teman-teman ada lovers dulu? Assalamualaikum, teman-teman ada parlementaria, ada saya dan ada Mbak Resi. Oke, teman-teman kita kelihatan banget ya aura, kita bisa lihat bareng-bareng ya, auranya Ibu Evi ini fresh sekali, sangat ceria, positive vibes, luar biasa sekali. Bu Evi, boleh dong sepil-sepil ke kita, karena tadi kan juga kita habis ngeliat nih intip-intip kegiatan Bu Evi ini sebelum podcast juga habis rapat ya sama teman-teman di One. Apa sih yang dibahas dan bagaimana keseruan dalam rapat tersebut? Hari ini, Alhamdulillah nih, banyak kegiatan yang saya lakukan dari pagi, memulainya dari jam 7, saya sudah mulai Zoom, ketemu dengan para mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini dilanjut jam 9, saya mimpin rapat pansus, kebetulan saya ketua pansus untuk pembahasan Raperda terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, dan kemudian juga Raperda terkait dengan toleransi bermasyarakat. Fulni mba, lanjut kemudian kegiatan paripurna ya, selesai kegiatan paripurna kita masih rapat internal untuk panja, panitia kerja, LHP, BPK, atas temuan-temuan BPK, dan istirahat tadi jam 12, sholat, baru ketemu mba Resti dan teman-teman ada parlemental. Alhamdulillah, jadi full nih hari ini, nanti masih lanjut lagi ketemu bersama. Panit banget ya, oke, bu kalau tadi kan rapat pansus itu, ini dilihatnya juga asik banget ya, kalau belum tahu sepuluh, apa sih kebijakan dari minuman beralkohol itu seperti apa, yang beredar diperbolehkannya oleh pembahasitas bagaimana gitu, tapi teman-teman ada lalu terus juga tahu gak, apalagi kalau minuman beralkohol itu kan terkesannya, sebenarnya hal-hal yang dilarang gitu ya, atau memang itu dilarang atau diperbolehkan, nah itu kebetulan seperti apa, ibu? Betul. Sebenarnya perda terkait pengawasan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Bekati sudah ada. Sejak tahun 2019, 2009, dan kemudian kenapa ini mesti dievaluasi, dan kemudian diubah dan dibahas di pansus ini, itu karena ada beberapa poin-poin dalam perdanya sendiri yang memang sudah tidak update lagi, sehingga sekarang dibuatlah di pansus 47, itu pansus terkait dengan pembahasan raperda, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol. Ada beberapa poin yang menjadi muatan lokal daripada ini, antara lain adalah kita semua ketahui bahwa di Kota Bekasi itu kan visi-visinya jelas ya, sebagai kota ihsan, sehingga kita harapkan minuman beralkohol ini diatur dengan jelas, ada batasan-batasan juga. Di sisi lain, peredaran minuman dan penjualan minuman beralkohol itu kan juga menjadi bagian dari pendapatan, pendapatan asli daerah atau PAD, PAD-nya Kota Bekasi. Tapi kita harapkan bahwa perda ini harus memuat regulasi terkait dengan proteksi kepada orang-orang yang apa namanya, atau lembaga-lembaga yang memang berhak dan diperbolehkan untuk menjual. Tidak ada batasannya mbak, ada yang kadar golongan A misalnya itu maksimal sampai 5%, dan itu diperbolehkan kepada hypermarket, supermarket gitu ya, toko-toko modern gitu, pasar modern. Dan kemudian golongan B dan C, golongan B itu sekitar 20% kalau nggak salah 20% maksimalnya, kemudian untuk yang golongan C yang paling tinggi itu padarnya kurang lebih 55%. Itu untuk diperbolehkan dijual di restoran, hotel, bar gitu. Itu yang diperbolehkan, jadi kita batasi semua. Dan biar muatan lokal yang terkait dengan sesenada dan signifikan juga dengan kisi yang ingin diimplementasikan di masyarakat sebagai kota Isan, itu dibatasi juga terkait dengan usia, siapa yang boleh ya. Dan tidak diperbolehkan juga penjualannya, pokoknya misalnya yang dekat dengan tempat ibadah itu semua diatur. Oke, berarti memang tadi pembahasan mengenai PAMSUS ini salah satu wujud implementasi dari bekas Isan ya, Bu ya? Sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut mengenai pembahasan hari ini, kumpas-kumpas bagi naik PPBB online di tengah kesibukannya Bu Evi ini, teman-teman boleh subscribe dulu channel Youtubenya ada Tradition Official dan kunjungi di semua situs medianya ada Tradition Official. Oke, ngomongin mengenai PPBB online, ya tadi kita sudah sepil bahwa di PPBB online ini lekat sekali dengan sistem zonasi. Zonasi ini juga mencukai lemnik ya, mengenai apakah betul-betul sistem zonasi ini memang sudah menyasar pada isu-isu kesaharan pendidikan di setiap daya rebekasi atau enggak. Nah, Ibu, saya pengen tanya mengenai konteksnya zonasi dalam sistem PPBB online ini seperti apa yang diharapkan sebetulnya? Jadi gini, Mbak, bicara PPBB itu tidak hanya tentang zonasi, tapi anak didik, calon anak didik yang akan mendaftarkan sekolah, baik di sekolah dasar maupun sekolah menangan pertama, karena kewenangan di pemerintah kota Bekas itu kan di SD dan SMP. Itu tidak hanya zonasi, jadi biar ini lebih masyarakat juga punya... Kawasan lebih luas. Ya, harus ada edukasi dari media kepada masyarakat biar clear bahwa sistem PPBB online tidak hanya zonasi. Zonasi sesuai amanat undang-undang 50%. Tapi tahun 2024 ini, kota Bekasi mealkasikan 52% untuk zonasi. Oke. Jadi sudah sesuai dengan amanat undang-undang ya, karena minima 50%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi, jalur bagi masyarakat yang tidak mampu, itu sebesar 32%. Kemudian jalur perpindahan orang tua, itu sebesar 2%. Itu pun semuanya ada prasarat-prasarat yang harus dimenuhi. Dan yang keempat adalah jalur prestasi. Itu pun prestasi, ada prestasi nilai akademik, maupun prestasi non-akademik, olahraga, maupun tafis kur'an. Itu sebesar 13%. Jadi artinya, bicara PPDB itu masyarakat biar tambah, terbuka, bukan hanya zonasi. Sekali lagi. Oke. Kenapa ini terbagi beberapa klasifikasi? Agar masyarakat, terutama anak-anak didik ini, itu bisa lebih banyak punya pilihan. Kalau sistem zonasinya tidak bisa meng-cover radiusnya dari titik koordinatnya adalah sekolah ke tempat tinggal berdasarkan KK. Jadi sekali lagi KK ya, berdasarkan alamat di KK, itu tidak memungkinkan lewat jalur lainnya. Jalur afirmasi, kalau jalur perpindahan orang tua kan tidak bisa dipaksakan ya. Kalau orang tua-nya tidak pindah, apalagi orang tua-nya pindah itu ada batasan juga minimal tidak takut. Iya kan? Kemudian juga ada jalur prestasi. Jadi sebenarnya ini biar, ini media nih, parlementarian yang harus bisa memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat. Berarti ini juga sudah terurai bahwa memang jalur PPDB ini tidak hanya melulu jalur zonasi. Karena banyak orang tua-orang tua di lapangan ya ibu ya, bagaimana kok sekolah favoritnya di wilayah A, rumahnya di wilayah B. Akhirnya sudah down duluan karena memang minimal informasi yang mereka dapat. Nah, mengenai peran zonasi tersebut memang perlu disampaikan juga. Kenapa sih harus ada sistem zonasi, klasifikasi zonasi paling awal. Nah, ini kan juga bisa disampaikan dan itu selalu dunggungkan mengenai PPDB online kan, ibu ya. Jadi sekali lagi, kebijakan BPDB itu kebijakan yang mengatuh juga pada peraturan kemendiput, Ma. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa, kenapa harus 50%? Karena memang ketentuan amalan perundang-perundangnya seperti itu. Oke. Karena turunan di bawahnya adalah kebijakan lewat perwalnya, nanti kan diperwalkan nih, PPDB ini. Nah, itulah yang mengacu pada aturan-aturan yang lebih tinggi di atasnya. Jadi kenapa menggunakan ada sistem zonasi, kemudian ada, kan ada sistem lainnya seperti tadi, akuntasi dan sebagainya. Nah, dan ini juga dalam rangka kualitas pendidikan yang lebih merata, diharapkan semuanya bisa terakomodir. Baik orang yang berjarak radio sangat dekat dengan sekolah, maupun yang punya prestasi, atau bagi masyarakat yang tidak mampu, semuanya akan diakomodir. Ya, jadi yang perlu diketahui, kalau saat ini rombel yang tahun 2024, untuk sekolah dasar itu, rombelnya ada 906. 906. Ya, dari 315 sekolah SD yang ada di Bekasi. Yang negeri ya. Ya. Kemudian kalau yang SMP, dari 62 SMP negeri di kota Bekasi, itu jumlah rombelnya 425. Dan itu pun ada ketentuannya, sesuai regulasi, sesuai peraturan pemerintah, bahwa jumlah rombel untuk sekolah SD, itu satu kelasnya 28 siswa. Untuk SMP baru 32. Semuanya diakomodir, sehingga ini harus dipahamkan juga ke masyarakat. Kebayang nggak sih, kalau jumlah rombelnya 425 tadi, dikalikan 32 berapa yang tertabung? Baru 13.600 siswa. Padahal jumlah lulusan SD yang akan masuk di SMP itu, sekitar jumlahnya 144.562. Berarti sekitar berapa? 30. 30. Artinya 70% itu adalah mereka diberi kesempatan untuk ada sekolah swasta. Jadi untuk BFPS ini juga pasarnya itu juga sebenarnya sangat luas sekali. Karena masih ada jumlah sekian banyak, 70% kurang lebih lulusan SD tahun 2024 yang harus sekolah di sekolah menengah tertabung. Ini bagaimana dok, ketika kota yang tidak mencukupi, masuk ke sekolah-sekolah negeri gitu ya. Tapi keinginan setiap siswa ada yang besar, tapi terkalahkan dengan kuota itu gitu. Bagaimana nih nanti? Nah, ini yang pertama menjadi PR besar gitu bagi Pemerintah Kota Bekasi. Secara anggaran, APBD Kota Bekasi mengalokasikan di tahun 2024 ini 1,7 triliun. Oke. Hampir 30% itu alokasi anggaran APBD untuk pendidikan. Artinya ini kan bentuk kesungguhan Pemerintah Kota Bekasi untuk bersama-sama. Satu, agar pemerataan pendidikan Kota Bekasi termasuk di dalamnya juga fasilitas sarana-perasaran yang mendukung. Nah, ini juga menjadi PR ketika di beberapa wilayah belum memiliki sekolah negeri, sekolah menengah negeri. Contoh kalau nggak salah, kodok melati ya. Atau melati juga belum punya. Ini kita bersama-sama di badan anggaran, karena saya di badan anggaran juga, itu juga mengawal agar beberapa wilayah yang belum punya sekolah negeri, harus ada sekolah negeri. Sehingga alokasi, prioritas alokasi anggaran untuk pendidikan antara lain juga untuk membangun unit sekolah baru. Memang numpang kasus pemerataan pendidikan juga ya di setiap daerah ya, Bu. Sekolah SMP-nya cuma 62, Mbak. Iya, memang. Kalau dikalikan sama 32, tadi? Iya, seribu, iya. Iya. Masih banyak kan, betulnya. 13.600 siswa. Oh, 13.600 siswa, betulnya. Baru ditampung di sekolah negeri, padahal tadi ada 44 ribuan yang lulus. Kebayangan, banyak sekali. Jadi, kita harapnya nanti swasta berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sekolahnya, sarana-pasarana, kualitas burunya. Agar peluang anak-anak yang tidak tertampung di negeri bisa di swasta. Oke, adanya gap antara sekolah swasta dan juga negeri. Ini juga kan membuat salah satu permasalahan lagi di masyarakat. Bahwa ada isu sekolah swasta ini konon, bayarannya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri. Yang katanya tidak terkafar oleh pemerintah. Sementara bayarnya mandiri di kelola ya. Selain ini butuh pengeluaran dana yang lebih besar. Sehingga membuat beberapa siswa ada di bagian di berbagai wilayah ini tidak bisa lanjut sekolah karena alasan biaya pendidikan yang cukup mahal. Nah, Ibu Elvi melihat fenomena seperti ini sebagai komisi 4 BPR di Kota Bekasi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Bagaimana Bu? Oke, jadi 1,7 triliun anggaran APBD yang diperuntukkan untuk pendidikan di Kota Bekasi itu antara lain juga dalam rangka pemerataan pendidikan tadi. Sehingga pendidikan bisa dirasakan menyeluruh. Tidak hanya bagi anak-anak yang hanya lampu ditampung di sekolah negeri yang hanya 30% tadi. Tapi, ini disadari juga oleh pemerintah Kota Bekasi lewat dinas pendidikan itu menganggarkan juga bantuan untuk anak didik yang bersekolah di swasta. Salah satu syaratnya adalah bahwa sekolah tersebut harus kerjasama punya MOU dengan dinas pendidikan. Ada ratusan sekolah swasta yang sudah melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dan sekolah tersebut boleh mengajukan anak didiknya yang wajib dibantu untuk menerima bantuan. Nah, kalau untuk kita cek-cek gimana itu Bu? Nah, satu. Kemudian yang kedua itu adalah ada yang namanya BOS. BOS itu juga dari pemerintah Kota Bekasi lewat tadi anggaran yang sudah saya sampaikan. 1,7? 1,7 seluruhnya overall gitu ya. Termasuk untuk infrastrukturnya, untuk bangun sekolah barunya, kemudian untuk fasilitas sarana-prasarana, dan bantuan sekolah, bantuan operasionalnya. Nah, BOS ini juga ada dari pusat juga. BOS yang anggarannya dari APBN. Juga BOS, BOSDA yang anggarannya juga dari, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Bekasi. Nah, PR selanjutnya adalah kita harapkan semua sekolah-sekolah swasta untuk juga membantu. Membantu dalam maka anak-anak yang tidak tertampung di negeri ini agar bisa bersekolah dengan juga biaya yang paling memungkinkan bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke. Selain bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, baiknya ada juga sekolah-sekolah swasta yang memang sudah terdaftar oleh pemerintah. Nah, ini kan kita mungkin masih awam ya, bagaimana sih caranya untuk mengecek apakah pemerintah sekolah itu sudah terdaftar atau belum? Sebenarnya sekolah tersebut itu harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Agar mereka juga tahu bahwa sekolah tersebut juga bisa mengajukan anak didiknya untuk dapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sebenarnya ada SK-nya Mbak, ada SKMOU-nya, beberapa sekolah swasta yang sudah melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan. Oke. Sistem PPGB online, sebenarnya serius sih pemerintah memang mendesain sistem PPGB online, Ibu? Serius pasti serius. Serius, serius. Serius, serius. Jalur zonasi juga ada prasaratnya, radius koordinat tadi harus memungkinkan masuk. Kemudian juga jika lewat jalur afirmasi ada prasarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya harus masuk di DKS, kemudian juga harus ada masuk di KK. Ya, KK ini menjadi bagian penting nih Mbak. Oke. Kenapa? Karena di KK itu tertulis alamat yang bersangkutan itu untuk menentukan titik koordinat ketika dia masuk di jalur zonasi. Nah ini apakah nanti harus ada cek lapangan atau? Pastikan. Jadi nanti ada radius yang itu titik kan kalau dimasukkan, kalau map itu kalau dimasukkan alamat kan sudah langsung ketahuan berapa kilometer. Iya, iya, iya. Dan untuk PBDB tahun ini sama seperti tahun lalu kan ada zona. Ada zona A meliputi apa saja, zona B, C, dan D. Itu semuanya masuk. Dan itu diatur semua. Itu lebih ini ya, karena setiap tahun itu kita menggunakan PBDB, ini saya harapkan sistemnya harus terus menerus diperbaiki agar meminimalkan kerugian bagi anak didik. Termasuk tadi yang kata-kata jadi polemik ya, saya kasih mudah-mudahan titik koordinat ini bisa semakin meminimalisir tingkat kesalahan dalam menentukan jarak. Dulu kan pernah tuh jaraknya deket tiba-tiba muncul di sistemnya sekian radius kilometer ya. Nah ini diharapkan mudah-mudahan nanti kalau map itu kan tergantung dari navigasi, mudah-mudahan tidak terganggu dan jika ada sesuatu kesalahan seperti itu bisa nanti dibantu oleh. Saat ini masing-masing kecamatan itu menempatkan desk, jadi ada desk, ada table 89 ya namanya ya, yang siap membantu bagi masyarakat yang butuh bantuan untuk DTKS, ada dinas sosial yang siap di situ, ada Dukcapil juga siap hadir di kecamatan. Dan jika kesulitan pun, kadang-kadang ada orang tua yang gak aware juga ya, tapi DTDB bisa hadir, bisa datang langsung ke sekolahan, nanti akan dibantu. Orang-orang sekolah sendiri ya, Beya. Oke, ini menarik sekali teman-teman Adamavers ya. Karena TPDB online ini sudah berulang setiap tahunnya, apa yang menunjukkan tahun ini dengan tahun-tahun kemarin, Bu? Kotanya berapa? Relatif sama, relatif sama dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kalau gak salah akhirnya masih 30, sekarang 32 persen. Artinya semua jalur insya Allah sudah diakomodir ya, mudah-mudahan semakin baik, tidak menyalahi aturan yang diatasnya. Dan yang lebih penting pesan saya juga, sekolah, sekolah asal itu harus bisa memberikan informasi seluas-luasnya bagi orang tua. Ini sering kali saya beberapa kali pas PPDB kita hadir di sekolah, kita coba case ya di lapangan, itu ada saja orang tua yang gak paham proses. Entah apa. Mungkin sebenarnya sekolah sudah memberikan ruang untuk tanya. Karena kalau ada undangan untuk sosialisasi gak hadir, ya tanya ke sekolahan. Nah kadangnya kita menyadari ada juga orang tua yang mungkin kurang wear ya, sibuk dan sebagainya. Sehingga gak paham bahwa ternyata ada proses yang namanya tahapan pra-pendaftaran. Kalau pra-pendaftarannya gak selesai, gak mungkin bisa datang. Yang ini itu karena gak ini. Ini benar-benar ketemu di lapangan, orang tua ini gak paham, Mbak. Kebetulan, maaf orang tuanya, kesibukannya ini ada burung suci gitu ya. Yang kemudian kadang gak wear terkait dengan informasi-informasi. Oke. Ngomongin PPDB ini menarik sekali ya Bu ya. Ada satu sinomena lagi yang mungkin saya bisa sepil ke ibunya. Karena kan saya kan mendapatkan riset dari teman-teman juga nih, lebih baik layar ya. Mengenai isu KIA, Kartu Identitas Anak nih Bu ya. Yang katanya KIA itu harus punya sebelum masuk-masuk sekolah. Karena ini menjadi salah satu prasyarat masuk di sekolah-sekolah desa. Nah, apakah itu betul atau tidak? Karena itu dulu ya Bu ya. Nah, seterusnya siapa sih memang yang bertanggung jawab untuk memastikan KIA itu dimiliki oleh setiap masyarakat-masyarakat yang memang memiliki anak usia di bawah 5 tahun gitu. Sebenarnya KIA itu kan similar dengan kakak, Mbak. Iya. Isinya juga kurang lebih sama juga. Artinya sebenarnya prasyaratnya kalau gak punya kakak ya pakai KIA. Artinya tidak, tidak serta-merta bahwa syarat masuknya sekolah itu harus KIA. Tapi yang tidak punya itu bisa menggunakan KIA. Artinya bicara KIA itu bukan menjadi prasyarat utama bahwa kalau mau masuk sekolah itu harus menggunakan KIA. Tapi ada beberapa prasyarat. PPDB online Kota Bekasi itu di dalamnya. Ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Termasuk di dalamnya adalah KAK. Kalau di Kota Bekasi menggunakan KAK. Mungkin di daerah pedesaan diperbolehkan menggunakan KIA. Tapi ini tidak menyalahi. Kalaupun menggunakan KIA. Karena hartianya sebenarnya sama aja. Isinya juga ada alamat, ada nomor kepedudukan. Jadi ini jelas ya. Terminan The Lovers tidak perlu memang menjadi satu patokan. Tidak punya KIA, gak bisa daftar. Enggak juga. Yang penting punya KIA ataupun punya KAK. Ini juga sudah terjelaskan ke teman-teman The Lovers. Nah, bisa bang kita ngomongin tentang KPDB. Kan ini prasyaratnya juga sudah berlangsung ya, KPDB ini. Dan tadi sudah disepil bagaimana klasifikasi perekrutan KPDB. Jadi bukan hitam zonasi. Ada dari jalur akhormasi. Kemudian pertimbangan orang tua. Dan juga prestasi. Nah, mungkin yang mau saya bahas tadi ya dia singgung sedikit saja. Karena pada orang kita ngomonginnya proses zonasi ya. Padahal ada klasifikasi lain. Nah, terkait afirmasi. Jadi afirmasi itu juga ada prasyarat yang harus ditentu. Antara lain adalah, Tukar-kaitnya pasti. Yang kedua, dia harus masuk di dalam daftar DTKS. Daftar terpadu kesehatan sosial. Artinya yang bersangkutan itu harus punya kardu DTKS, harus masuk di dalam DTKS. Saratnya bagaimana? Ada SKTN. SKTN yang surat keterangan tidak mampu dari lingkungan setempat, RTRW. Dan kemudian nanti divalidasi di Dina Sosial. Dina Sosial nanti akan mengirimkan daftar ke Kemensos. Nanti Kemensos yang mengeluarkan daftar DTKS-nya. Jadi, nggak serta-mertang mau masuk afirmasi, mau ngurus DTKS kalau jauh-jauh hari tidak diurus, ya nggak akan bisa. Dan ini memang bagi orang yang nggak mampu. Jadi, tanggung di garis bawahnya juga. Alokasi afirmasi itu bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi, itu ada. Dan syarat yang harus dipenuhi juga, biar masyarakat juga semakin aware, kan dia harus punya kakak nih. Nah, kakak nama yang bersangkutan minimal masuk kakak itu satu tahun. Artinya kalau belum lalu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Bekasi banget. Tiba-tiba dia masuk di dalam daftar kakaknya Mbak Resti misalnya. Ponaannya yang dari jauh gitu. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Tiba-tiba baru kemarin dimasukkan. Udah masuk dulu ke tempat Mbak Resti nanti biar bisa dapat DTKS. Oh, ini seratnya sepuluh tahun ya? Tadi Ibu sampaikan ya? Oh, satu tahun. Dulu malah 6 bulan diperolehnya. Sekarang di BPDB-nya sekarang satu tahun. Artinya, syarat DTKS sendiri sudah dikunci. Tapi nggak serta-merta orang bisa orang kaya tiba-tiba punya DTKS ya kan? Gitu, Mbak. Itu nggak terasarat. Oke. Kalau perpindahan orang tua ya jelas ya doa. Perpindahan orang tua itu kurang tidak 3 tahun. 3 tahun ya? Misalnya ditugaskan di Kota Bekasi, 3 tahun lah. Oke, kalau yang kurang dari 3 tahun bagaimana tuh, Bu? Nah, yang kurang 3 tahun ya nggak sesuai dengan regulasi ya. Berarti dia harus pasal swasta. Jalur lain. Jalur lain. Oke. Dan mungkin yang terakhir adalah prestasi. Dan ini menarik perhatian untuk teman-teman yang punya kemampuan-kemampuan di bidang pendidikan, sains, ya apa exakta gitu ya. Ini juga sangat menarik perhatian yang mau masuk PPDB tapi terkait zonasi. Nah, saya pengen juga mendengarkan bagaimana sih Bu Evi menjelaskan di jalur prestasi ini ke teman-teman saya. Jalur prestasi itu 13% tadi ya? 13%? 11%-nya itu dilihat dari nilai rata-rata per semesternya. Oke, jadi rapat ya? Ya, kemudian yang 1% itu adalah dari jalur akademik dan non-akademik. Yang 1%-nya lagi adalah dari pahkis uran. 13%-nya artinya kita juga mengakomodir anak-anak berprestasi secara akademik, penggunaan akademik, dan juga rapat. Kalau rapat itu kan proses pembelajaran selama 3 tahun ya, artinya dilihat juga bagaimana rata-rata per semesternya. Dan ini kalau berprestasi tidak tergantung pada zonasi ya? Betul. Oke, nah ini sangat... 13%. Dulu 10% lho. Oh, dulu 10%. Tapi ada peningkatan ya, bagaimana memang Bekasi ini sangat mendukung sekali teman-teman saat berprestasi untuk masuk di sekolah-sekolah favorit negeri ya di Bekasi. Dan untuk jalur prestasi ada legalisasinya juga, Mbak. Seperti apa? Kalau TAFIS misalnya, itu ada legalisasinya berupa piagam atau sertifikat yang memang secara resmi ada dikeluarkan dari pihak tertentu ya, pihak yang memang terkait dengan misalnya Departemen Agama. Kemudian juga yang jalur prestasi olahraga, itu juga harus ada legalisasinya. Karena itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga, artinya enggak serta-merta tanpa punya prestasi nih, prestasinya bola. Tapi enggak ada sertifikasinya juga. Enggak bisa. Oke. Ah, ini sangat penuh dengan informasi sekali ya, su. Dengan pegulian yang ada parlementari hari ini. Innova itu kreatif dan sangat informatif sekali. Betul ada level. Sebelum kita lanjutin lagi nih, Pembangsaan Bersama Ibu Evi, teman-teman boleh subscribe dulu yang belum subscribe. Channel Youtubenya ada Produksi Oficial. Dan kunjungi semua medsosnya ada Produksi Oficial. Baik itu Instagram, TikTok, Facebook, ataupun Twitternya ada Produksi Oficial. Teman-teman agak lovers, wajib banget tonton sampai habis. Tapi pembahasan saya bersama Ibu Evi, karena ini sangat eksklusif dan sangat berinformasi sekali untuk teman-teman yang penasaran mengenai isu-isu tentang TPDD Online. Oke, B, Evi, kita lanjut lagi nih pembahasan kita, karena tadi sepil-sepil ngomong TPDD yang sudah disampaikan bagaimana pesat-peseratnya. Nah, karena Ibu juga membina isu-isu kesehatan, isu-isu tenaga kerja gitu ya. Ini sebelum akhir saya juga mau sepil. Bagaimana sih cara sinergitas kinerja isu pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja, Bu? Dalam menumpang bekas yang insan, bekas yang sejahtera gitu. Seperti apa, Bu? Pendidikan, kesehatan, itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Wajib. Oke. Wajib, Mbak. Makanya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di kota Kasi Paling Sal. Itu dalam rangka memenuhi amalan undang-undang juga, bahwa dua layanan dasar ini pemerintah harus hadir. Sehingga enggak main-main nih, alokasi anggarannya pun, kita pastikan ini dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakat Ketua Bekasi. Satu, untuk bidang pendidikan, untuk pemerataan, dan kualitas pendidikan yang semakin baik. Dan juga yang kedua adalah, semakin fasilitas kesehatannya juga semakin meningkat. Tahun 2024 ini, nanti akan ada dua lagi puskesmas yang akan didirikan. Dan itu artinya akan memenuhi seluruh kelurahan itu punya puskesmas. Ini diharapkan layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat kan puskesmas. Ini mampu bisa meminimalisir tingkat kesehatan yang kurang baik di kota Bekasi. Stunting contohnya, itu menjadi satu momentum bagi kota Bekasi atas pemerataan gizi yang semakin baik buat anak, sehingga angka stuntingnya di Provinsi Jawa Barat juga paling rendah. Ini kan menunjukkan bahwa memang pemerintah kota Bekasi sungguh-sungguh untuk meng-cover anggaran baik untuk pendidikan maupun kesehatan. Fasilitasnya juga semakin dibanuhi, rumah sakitnya juga semakin banyak. Baik rumah sakit yang didirikan oleh swasta maupun oleh pemerintah sendiri dan juga didukung oleh layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat tadi, puskesmas misalnya. Kita harapkan sesuai dengan visi dan misi kota Bekasi, selaras dengan itu didukung oleh anggaran yang cukup dan mudah-mudahan tingkat kesehatan masyarakatnya juga semakin banyak. Amin. Oke, terakhir Ibu, apa sih harapan terkait sistem PPGB online ini sebagai komisi 4 BPD Kota Bekasi kepada teman-teman developers yang ada di rumah? Baik, untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi dan khususnya bagi anak-anak Kota Bekasi yang akan masuk di jalur pendidikan yang lebih tinggi, persiapkan dengan baik, ambil beberapa jalur yang memungkinkan bisa masuk. Ada jalur genasi, jalur afirmasi, jalur tepidikan orang tua, jalur prestasi dan ini diharapkan bisa mengakomodir anak-anak semua untuk masuk di sekolah negri. Dan jangan khawatir karena sekolah negri hanya 62 sekolah negri di Kota Bekasi, ada banyak sekolah swasta yang insya Allah juga siap untuk memberikan fasilitas mencubung anak-anak untuk bisa bersekolah, yang penting sekolah negeri atau sekolah swasta itu sama saja. Yang penting kualitas pendidikan Kota Bekasi makin baik dan infrastruktur pendidikannya juga makin baik. Luar biasa sekali pemirsa Adelopers, tapi pembahasan kita bersama Ibu Evi ini sangat inspiratif dan informatif sekali untuk teman-teman Adelopers. Terima kasih sekali Ibu Evi, sudah berkeren untuk sharing-sharing dengan teman-teman Adelopers. Semoga Ibu selamat menikmati. Dan teman-teman Adelopers, jumpa lagi bersama kami Ibu Evi sudah selanjutnya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Sampai ketemu di part selanjutnya.